Hai Gadgeteers, welcome back to Situs Gadget with me, Yusi Subageo. Mediatek Helio G80 hadir sebagai chipset kelas menengah yang dibangun dengan teknologi fabrikasi 12nm dan memiliki CPU Octa-Core 2x Cortex A75. Helio G80 pun didukung dengan grafis mumpuni Mali-Gate 52 untuk tampilan yang mulus hingga 950MHz. Mobile prosesor ini juga punya keunggulan berbagai fitur seperti Hyper Engine Game yang dapat mengoptimalkan permainan dengan manajemen CPU, GPU, dan memori yang dinamis sesuai dengan faktor daya, thermal, dan gameplay. Selain itu, fitur tersebut juga akan melancarkan performa perangkat dan efisiensi daya. Buat kamu yang cari HP gaming dengan harga terjangkau, smartphone dengan chipset Mediatek Helio G80 bisa menjadi pilihan yang tepat. Harganya ada yang kisaran 2 jutaan dan memiliki banyak fitur canggih di dalamnya. Daripada makin penasaran, yuk simak video pembahasannya berikut ini. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, dukung channel ini dengan cara subscribe situs gadget dan nyalakan tanda notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info update terbaru dari situs gadget. Oke, ini dia diaretan HP gaming murah di tahun 2021 yang ditenagai chipset Mediatek Helio G80. Samsung Galaxy M22 Samsung Galaxy seri M memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, termasuk Samsung Galaxy M22 yang memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dan dilengkapi fitur fast charging. Samsung Galaxy M22 bisa dibilang yang merupakan ponsel cukup ringan dengan bobot 186 gram dan ketebalan 8,4 mm. Layar ponsel ini sudah memakai panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dan refresh rate 90 Hz. Selain itu, Samsung Galaxy M22 juga sudah dilengkapi fitur NFC untuk memudahkan transaksi digital secara praktis gadgeters. Spesifikasi Samsung Galaxy M22 simak di scene berikut. Rentang harga Rp 2.685.000 sampai Rp 2.750.000 Vivo Y53s Vivo memiliki chipset Mediatek Helio G80 untuk mendukung performa Vivo Y53s dengan RAM 8GB yang mendukung hingga 11GB dan penyimpanan cukup luas 128GB. Kamu juga bisa menambahkan kartu memori jika ruang penyimpanan masih kurang. Kapasitas baterai ponsel ini cukup besar yakni 5000 mAh yang dilengkapi fitur fast charging 18W yang bisa kamu gunakan dengan USB-C. Uniknya, letak fingerprint di ponsel ini terletak sama dengan tombol power sehingga terlihat praktis. Desainnya dengan efek gradasi juga menambah kesan stylis saat digenggang. Spesifikasi Vivo Y53s simak di scene berikut. Rentang harga mulai dari Rp 2.029.000. Vivo Y21s Ponsel ini memiliki sensor kamera utama 50MP dilengkapi kamera makro dan depth sensor yang cukup tinggi di kelasnya. Bagi kamu para gamers, Vivo Y21s bisa mendukung mabar atau push rank karena ditenagai oleh chipset gaming Mediatek Helio G80 yang dilengkapi Ultra Game Mode untuk cegah notifikasi dan meningkatkan performa ponsel secara optimal. Dengan bobot ponsel hanya 182 gram dan ketebalan 8mm, tentunya Vivo Y21s sangat fleksibel untuk dibawa kemana-mana dan masuk ke dalam saku. Spesifikasi Vivo Y21s simak di scene berikut ya. Rentang harga Rp 2.099.000 sampai Rp 2.649.000. Samsung Galaxy A22 Rekomendasi selanjutnya adalah ponsel Samsung Galaxy A22 yang memiliki RAM 6GB dan ruang penyimpanan 128GB. Dari segi layar, ponsel ini dilengkapi panel Super AMOLED yang berkualitas berukuran 6,4 inci yang super luas. Alih-alih memakai Exynos besutan Samsung, chipset yang digunakan Samsung Galaxy A22 adalah Mediatek Helio G80 yang memiliki performa cukup cepat. Selain itu, sektor kamera dilengkapi dengan 4 kamera bersensor utama 48MP. Opsi warna ponsel ini juga cukup menarik, yakni violet, mean, dan black sesuai warna favoritmu. Spesifikasi Samsung Galaxy A22 simak di scene berikut ya. Rentang harga Rp 2.899.000 Sampai Rp 3.299.000 Samsung Galaxy A32 Smartphone Samsung rilisan 2021 sudah menggunakan sistem operasi terbagi One UI 3.1 berbasis Android 11 yang memiliki banyak peningkatan fitur terkini dari versi yang sebelumnya. Mulai dari NFC, pendeteksi nomor, hingga dukungan Dolby Atmos untuk meningkatkan performa musik membuat ponsel ini sangat menarik untuk seharga Rp 3 jutaan. Samsung juga memberikan fitur link to Windows untuk menyambungkan ponsel ke perangkat Windows 10 untuk sinkronisasi notifikasi. Sangat hebat bukan? Baterainya pun cukup jumbo, yakni 5000 mAh. Spesifikasi Samsung Galaxy A32 simak di scene berikut. Rentang harga mulai Rp 3.350.000 sampai Rp 3.799.000 Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 9 memiliki warna yang cukup colorful, yakni carbon gray, ocean green, dan sunset purple yang menawan. Xiaomi Redmi 9 memiliki quad camera yang kekinian dengan sensor kamera utama 13MP. Tak lupa, sensor kamera 8MP juga akan mendukungmu bersuap foto dengan jernih. Performa ponsel yang ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G80 ini mampu digunakan untuk bermain game PUBG dan Mobile Legends yang terbilang cukup berat dengan kelancaran visual yang disajikan. Spesifikasi Xiaomi Redmi 9, lihat di scene berikut ya. Rentang harga mulai Rp 1.490.000 sampai Rp 2.399.000 Infinix Note 8 Hadir berkolaborasi dengan salah satu game terkenal, Mobile Legends. Infinix Note 8 siap untuk menunjang kamu bermain game dengan chipset Mediatek Helio G80 yang dilengkapi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Tak hanya performa, ponsel ini juga hadir dengan quad camera kekinian yang memiliki sensor utama 64MP. Selain itu, ponsel ini dilengkapi dengan teknologi dual engine, diklaim mampu kendalikan suhu HP hingga 8 derajat Celcius. Spesifikasi Infinix Note 8 simak di scene berikut ya. Rentang harga Rp 2.220.000 sampai Rp 2.841.000 Tekno POVA Tekno merupakan anak perusahaan Infinix yang produk ponselnya cukup laris di pasaran Indonesia. Untuk kamu yang senang bermain game, ia dibekali bentang layar cukup luas yakni 6,8 inci dengan screen to body ratio-nya 90,4% sehingga bezel-nya sangat tipis. Ponsel ini diklaim dapat bertahan 2 hari jika digunakan untuk browsing dan tentunya dapat bertahan seharian jika digunakan untuk bermain game. Hampir mirip dengan Infinix, desain Tekno POVA cukup kekinian dengan variasi warna ungu, hitam, dan biru yang memiliki lapisan 3D di bagian belakang. Lapisan ini diklaim mampu menangkal panas berlebih saat ponsel di cas. Spesifikasi Tekno POVA simak di scene berikut. Rentang harga Rp 2.099.000 Sampai Rp 2.125.000 Tekno Spark 7 Pro Nama Tekno mungkin masih asing di telinga kita ya, namun produsen handphone yang pernah mensponsori klub bola Manchester City ini bisa menjadi pilihan menarik untuk dipertimbangkan. Tekno Spark 7 Pro memiliki bodi yang menggunakan bahan polikarbonate dengan tekstur yang tidak licin sehingga nyaman untuk digenggam. Ponsel yang asik untuk nge-game berkat chipset Mediatek Helio G80 ini juga memiliki sistem keamanan fingerprint dan triple AI camera yang disusun secara vertikal, lengkap dengan tulisan Spark. Spesifikasi Tekno Spark 7 Pro simak di scene berikut. Rentang harga mulai dari Rp 1.849.000 sampai Rp 1.899.000 Nah Gadgeteers, tadi itu adalah daftar HP Mediatek Helio G80 terbaik di tahun 2021 yang bisa kamu gunakan untuk push rank atau mabur bersama teman-teman kamu nih Gadgeteers. So, buat kamu yang punya hobi gaming dengan HP yang nggak perlu spek dengan harga mahal karena saat ini di pasaran sudah banyak HP gaming bagus dengan harga terjangkau. Salah satunya adalah deretan HP yang sudah kita bahas tadi ya. Jika kamu tertarik untuk memiliki salah satu dari smartphone yang affordable untuk gaming ini kamu bisa cek link pembelian yang sudah kami selipkan di deskripsi. Gadgeteers, sampai disini dulu info gadget hari ini. Share video ini jika bermanfaat dan subscribe bagi yang belum. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!